Ketua Umum PSAC, Erick Thohir, sambangi kantor Viva di Jakarta. Kunjungan Erick Thohir membahas persiapan Piala Dunia U17 serta pembangunan training center Timnas Indonesia dengan perwakilan Viva di Tanah Air. Kunjungan Erick Thohir diantaranya membahas pembangunan training center Timnas di Ibu Kota Nusantara, anggaran pembangunan sebagian memakai suntikan dana Viva Forward. Training center Timnas Indonesia tersebut telah dalam tahap groundbreaking. Selain itu, pertemuan Erick dengan Viva juga membahas persiapan Piala Dunia U17 yang dikelar di Indonesia November mendatang. Perwakilan Viva berada di Jakarta jelang Piala Dunia U17 untuk mendampingi Local Organizing Committee atau Panitia Pelaksana Lokal Turnamen Kelompok Umur tersebut. Sebelumnya, ketemu PSAC, Erick Thohir, memperkenalkan tim Satgas Anti-Mafia Bola di Menara Danareksa, Jakarta Pusat. Pembentukan Satgas Anti-Mafia Bola ini merupakan kolaborasi antara PSSI dengan sejumlah individu independen untuk mendorong pembendahan sepak bola nasional menjadi lebih baik. Sejumlah tokoh publik tergabung dalam Satgas ini diantaranya Maruwar Sirait, Najwa Sihab, Ardan Adi Perdana, dan Akmal Marhali. Nantinya, Satgas Anti-Mafia Bola akan berkolaborasi dengan Viva. Erick Thohir membuka kemungkinan Satgas dapat langsung melapor ke Viva jika ada indikasi yang mencurigakan di setiap pertandingan.